halo assalamualaikum balik lagi bersama bunda meka disini sebelum bunda mau cerita jangan lupa subscribe like comment ya terus tonton video ini sampai akhir jangan di skip ke langsung aja bunda cerita jadi disini bunda mau cerita gimana sih kita bisa AC eksklusif selama satu tahun karena bunda baru menyusui Medina Michelle Medina itu selama satu tahun jadi bunda juga kanser selama setan ini ya langsung aja jadi si Michelle Medina itu dari awal waktu pertama lahir itu Alhamdulillah AC bunda itu langsung keluar dan Michelle itu bisa langsung nyusuin tanpa kesulitan Masya Allah jadi bidan aja sampai wah anaknya pintar ya Bu Masya Allah Alhamdulillah jadi nggak ada drama-drama waktu awal melahirkan itu berjalan selama dua bulan karena Bunda kan kerja di salah satu rumah sakit jadi dapat cuti melahirkan itu cuma dua bulan ternyata di aturan rumah sakitnya Bunda dan itu selama dua bulan seharusnya Bunda itu udah mempersiapkan akhirnya saat asih perah untuk ketika saat Bunda nanti kerja tapi karena kurangnya pengetahuan dan kalau sekarang nggak bisa disesali buat pembelajaran aja ke depannya dikira Bunda itu nanti waktu mepet-mepet aja atau waktu kerja nanti kan kita bisa pamping itu bisa diminum buat besoknya gitu ternyata itu adalah salah jadi kalian selama cuti itu harusnya sudah mempersiapkan dulu akhirnya saat setelah satu bulan lewat cuti sudah lewat satu bulan masih sisa satu bulan baru beli pompa asih Hai itu sempat pikir panjang mau yang manual atau mau yang otomatis yang listrik itu terus akhirnya beli yang listrik pompa listrik dan mereknya itu spektra kalian nanti bisa lihat review dari spektra yang Bunda pakai nanti ada videonya ya dicek di video Bunda di channel Bunda dan itu waktu awal karena panik stres akhirnya asinya itu nggak keluar padahal kalau misal itu minum langsung itu banyak banget sampai sehingga dia muntah asih pernah sih anak kalian tuh muntah asih kayak gitu dan setelah bunda kontrol ke dokter anak itu ternyata memang nggak ada kelainan atau sakit gitu Alhamdulillah tapi memang adik itu misal dia itu kenyahan asih karena asinya yang mama terlalu beras dan daya tampung atau lambung bayi itu hanya sebesar kacang kacang-kacang merah kalau nggak salah tuh sebesar kacang merah seusia misal itu jadi buat nabung asian kita banyak banget kan berlalu kan kalau dipompa bisa ratusan mili itu ya otomatis bayi itu pasti muntah itulah kenapa bayi saat kecil ya terus haus terus asih kita melimpah dan terus akhirnya anak anak kita yang jadi muntah asih itulah udah kontrol kedua dokter kedua tempat satu rumah sakit satu klinik dan dan selanjutnya itu akhirnya Bunda bisa menset lagi itu karena Bunda itu manggil konsular asih jadi di belakang itu ada konsular asih Bunda itu ngechat ke AIMI AIMI itu asosiasi ibu Indonesia udah ngechat ke AIMI Jawa Tengah terus habis itu ditanyain gilaian dimana di Banyumas jadi dicat ke AIMI Banyumas AIMI Walker Toh lebih khususnya dan habis itu kita dijanjikan langsung ke konsular asihnya karena dulu belum pandemi jadi bisa dan itu pun terbatas ya tidak mesti di ACC bukan tidak mesti di ACC tidak tidak mesti bisa waktunya karena mereka itu memang sangat sibuk dan nggak cuma pekerjaan mereka nggak cuma di AIMI kan pasti disitu banyak ibu rumah tangga ibu pebisnis juga yang mereka gabung di grup tersebut di asosiasi tersebut maksudnya nah terus akhirnya Bunda bisa ketemu dengan konsular asih Bunda menganamkan mindset bahwa ibu minyus itu harus tenang harus bahagia kalau keluarga kalau lingkungan tetangga atau apapun pekerjaan tidak bisa membuat ibu minyus itu bahagia berarti ibu minyus itu yang harus sadar harus sadar diri gimana cara kita biar kita itu bahagia biar kita itu nggak peduli omongan orang lain ya selama omongan itu membuat kita down membuat kita jatuh yang apa yang dipeduliin karena kalau ada apa-apanya dengan kita dengan anak kita dengan asih kita apa mereka mau tahu apa mereka mau ngerti gitu kan jadi yang apa yang dipeduliin kita harus bikin bahagia kita sendiri akhirnya setelah ketemu konsular lebih memahami lebih mengerti terus dikasih tahu gimana cara pelekatan antara mulut bayi ke payudara kita supaya nanti produksinya tetap bagus gitu jadi dah disinilah di video inilah yang paling penting lanjut jadi rahasianya itu kalian itu yang pertama harus selalu menyusui langsung ke bayi kalau bayi di dekat kalian jadi jangan sampai kalau ada anak di dekat kita terus anak itu dikasih dot itu nanti akan berpengaruh banget sama asik kita jadi anak itu berpikiran kalau misalnya ada ibuku aku minum dot kalau ada nggak kalau nggak ada ibuku juga aku minum dot jadi ngapain aku minum ke ibu kalau ada ibu kan dot juga enak gitu apalagi mereka kalau pakai dot kan udah ada lubangnya susu di dot itu bakal keluar jadi mereka nanti akan nyaman ke dot itu dan itu misal juga pernah ngerasa ngelakuin itu ke saya jadi misal itu bingung puting nggak mau minum nasi langsung ke saya itu pernah juga nanti kalian bisa lihat video gimana caranya anak itu setelah bingung puting bisa balik lagi menjadi nggak bingung puting cek juga ya videonya nah lanjut dan kalau bisa dulu juga konsuler asim menyarankan minum itu jangan pakai dot tapi pakai sendok atau pipet yang ditambahkan di mulut bayi kalau pipet dimasukkan ke pipi bayi supaya mereka nggak tersedak tapi kalau itu misal nggak ngelakuin jadi saya nggak jelasin lanjut yang kedua itu kalian harus racin mompa kalau kalian nggak bisa patokan jam seperti yang beredar di media di Instagram di YouTube dimanapun itu cara mompa jam segini jam segini kalian harus pompa jam segini jam segini pompanya berapa menit selangnya berapa menit istirahatnya berapa menit itu kalau nggak nerapin itu juga nggak apa-apa Alhamdulillah bunda kan nerapin itu karena bunda kan juga ada jualan online ada kerja juga di rumah sakit jadi itu kadang kan kayak pompa malam-malam jam 1 sekarang udah capek sekali jadi yang penting kalian itu harus konsisten setiap 2 jam sekali pompa kalau nggak 2 jam sekali ya 3 jam sekali pokoknya jangan sampai kelewat berjam-jam kalian nggak pompa dan Alhamdulillah sampai sekarang itu walaupun misal umur 1 tahun bunda itu aslinya masih suka meremes kalau nggak dipompa berjam-jam itulah untungnya dari konsisten jadi kalau kita konsisten kita nggak usah mikir jam pompa jam segini jam segini itu malah akan membuat stress kita kalau kalian itu bukan yang benar-benar ingin melaksanakannya kayak bunda gitu kan nggak terlalu ya karena nggak bisa kalau jujurnya gitu itu berat jadi yang penting itu harus konsisten 2 jam sekali pompa atau sesering mungkin minumkan ke adik bayi karena sekarang misal udah makan jadi agar dikurangin karena kan disarankan juga sama dokter anaknya kalau bayi mau makan itu jangan dikasih asih jangan dikasih cemilan nanti dia kenyang dulu dan akhirnya makannya sedikit padahal makan atau empasi itu kan sangat penting bagi bayi itu deh salah satu triknya yang kedua ya berarti yang pertama tadi nggak boleh kasih dot kalau ada kita harus minum langsung ke kita dan yang kedua itu tadi sesering mungkin kalian pompa jangan biarin esi itu sampai penuh di bayi udara gitu ya apalagi sampai merembes-merembes terus yang ketiga itu kalau kalian lagi pergi ke suatu tempat atau acara konter atau apapun itu kalian nggak bawa pompa padahal kalian tuh juga nggak sama anak dan udah merasa nggak enak gitu kan kalau misalnya nggak pompa kayak keras sakit badan sampai gerdes gitu tau nggak sih kayak nggak enak badan gitu itu kalian harus cepet-cepet buang asinya jangan mikir itu emang-emang aduh sayang ini kan nanti kan bisa buat minum anak jangan mikir kayak gitu karena asih itu prinsipnya adalah kalau kita mereka itu kalau kita kosong kan langsung isi lagi dan kalau kita nggak buang-buang nanti otomatis itu akan menghambat produksi asinya asinya semakin sedikit pokoknya untuk pembentukan asinya itu itu akan tersetting oh ini kita ngeluarin asih sebanyak ini ternyata ternyata nggak dipakai nggak dikeluarin oh berarti besok kita produksinya dikurangin nah itu ya itu yang menghambat akhirnya saluran asinya tuh semakin lama semakin sedikit yang mengeluarkan asih jadi jangan sampai kalian berpikiran emang-emang ya dibuang ya Allah sayang ya jangan sampai berpikirannya gitu jelasin buang aja mudah kok lagi kerja gitu ya terus ternyata ada bawa salah satu spare part untuk pompa ya salah satu yang sangat penting atau apapun itu nggak dibawa atau bahkan botol asih kantong asih itu ketinggalan sampai habis kalian bawa cuma tiga ternyata kalian itu bisa mempas sampai empat botol terus jadinya eh jangan ah sayang buat nanti aja nyampe rumah kan bisa dimimpin ke adek jangan berpikiran seperti itu jadi yang diproduksikan asih saat itu keluarkan gimana pun caranya mau itu dibuang mau itu disimpen dibuat terus nanti dikasihkan adek pokoknya keluarkan kalau botolnya kalian habis nggak apa-apa sampai bersih pokoknya sampai bener-bener tuntas pokoknya kalian harus bersihkan ya nah itulah tiga cara gitu gimana caranya anak anda supaya bisa asih eksklusif gitu deh gimana kalian bisa mengertikan penjelasan dari bunda kalau kalian masih belum mengerti kalian bisa komen di bawah dan kalau ada masukan kalian juga bisa komen di bawah ya gimana sih masukannya bunda atau kalian mau bunda bikin video apa lagi atau kalian mau bunda bikin video apa lagi kalian juga bisa komen di bawah pokoknya jangan lupa subscribe dan like ya dan yang paling penting itu untuk ibu karir seperti bunda dan teman-teman bunda yang lainnya itu gimana sih caranya supaya anak kita bisa asih eksklusif tanpa bantuan sufor tapi bukan berarti yang sufor itu nggak baik ya itu kan adalah pilihan orang tua pilihan masing-masing orang tua untuk anaknya mereka juga jadi kita nggak ada hak dan kita nggak boleh menghakimi mereka oke dah sampai sini aja video kali ini wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh